Misalnya setengah empat, makan, tapi di dalam hati tidak ada niat mau puasa, maka tidak disebut niat, berarti dianggap tidak niat, kalau tidak niat berarti puasanya tidak sah, paham? Kalau tidak sah, niat, niatnya adalah setelah maghrib, mulai mari maghrib, mari maghrib, niat, terus turu, ya mari maghrib, buko, niat, maruno, trawe, solatisya, trawe, maruno, trawe, nabajit, niat, kawai, tu, so, ma'udin, wis, maruno, darusan, darusan, disubui, Tapi telung ton setengah, kontenor, tapi telung ton kontenor, mendemari sahur, kelengar, turu, turu, tangi-tangi, subuh, berarti kamu tidak sahur, Tapi niat, maka sahur, ya, paham? Tapi jangan sampai tidak sahur, kan, di Nabi Dabu, tasaharu, fainnafis sahuri, maroka, ojok gak sahur, sahuro, masyoh jumat, masyoh jumat, makan petang, piring, piring, Karena sahur itu paroka, yang kedua, sahur itu untuk membedakan Untuk membedakan Supaya beda dengan kuasanya orang yang budi dan orang nas Orang Yahudi dan Nasroni, kalau kuasa tidak sahur Orang Rasulullah, di Dawuno, ojok madani, wong Yahudi, wong Nasroni Siapa yang meniru satu kaum, maka orang itu bagian dari kaum itu Mulanya ojok meniru Yahudi, Nasroni, nama Jangan meniru orang Yahudi, orang Nasroni, penampilan Ya, nah, termasuk ibadah Ibadah Orang Yahudi dan Nasroni, kalau kuasa tidak sahur Maka oleh Rasulullah disunahkan Orang Islam, kalau kuasa Kalau kuasa Sahur Sahur itu hukumnya sunah Balik kepada koidah tadi Sunah di bulan rumah Tuhan, parahnya Sama dengan Nah, berarti kalau kita sahur Padahal sahur tadi hukumnya apa? Kalau kita sahur Berarti pahalanya sama dengan Ibadah Berdueman Sahur, setengah papat Sahur Masya Allah Ya Faham Kalau sahur tok, tidak niat, tidak sah Seperti itu ya Jangan tidak sahur Terus yang baik sahur itu yang sunah Adalah mepet Subuh Subuh Paham Mempet subuh itu yang sunah Yang sesuai kaji nabi Sahabat Abu Hurairah Itu bercerita Kami para sahabat Alusufah Alusufah itu sahabat-sahabat Mis Mis Kin Sahabat-sahabat miskin Ya Yang tidak punya keluarga Tidak punya rumah Di Madinah Tidurnya Di masjid Neng emperan Masjid Emperan Itu jadinya Subuhah Tidak punya rumah Tidak punya keluarga Karena mereka pendatang Ya Abu Hurairah itu dari Yaman Banyak sahabat-sahabat dari Luar negeri Datang ke Madinah Mau ngaji sama Rasulullah Tidak punya keluarga Tidak punya rumah Akhirnya mereka ditabung oleh Rasulullah di masjid Daharnya Kaji nabi Ya Alusufah itu ada 400 orang Daharnya didangung Kaji nabi dan para sahabat Ya Nah Salah satu Alusufah Atau sahabat Yang tidurnya Di masjid Adalah Abu Hurairah Mula ini Samen kan Misdui Kamar Dewi Dewi Ya Misdui Kamar Dewi Kok om Ane misdui Kamar Dewi Kok turunin di masjid Ini namanya Santri Ini namanya Sufan Ya Turunin di masjid Abu Hurairah Cerita Saya dan teman-teman Sahur bersama Rasulullah Suma Kemudian Kubna Gila Sholah Kami Saya dan teman-teman Mari sahur Sholah Jamaah Subuh Jadi jangan Habis sahur Tidur Kok samen Mari Sahur Turun Akhirnya Melindung Sahur Lagi Tidur Lagi Sahur Lagi Tidur Lagi Sahur Tidur Lagi Nah Setelah Sahur Saya dan teman-teman Sholah Jamaah Subuh Wakilah Dikatakan Kepada Abu Hurairah Wakam Baina Umat Jara Antara Samen Sahur Kaji Nebi Sahur Dengan Sholah Subuh Berapa Ya Kira-kira Baca Ayat 50 Ayat Sahur Mojok Kur'an 50 Ayat Terus Sholah Subuh Berarti Mepet Subuh Kocok Sahur Jam Sici Jam Luruh Kalau Sahur Jam Sabu Jambu Berat Subuh Sahur Mepet Subuh Nah Mengejar Yang Paling Utah Mengejar Yang Mepet Subuh Setelah Sahur Baca Quran Masya Allah Ya Kemudian Sholat Kobliah Subuh Terus Sholat Jamaah Subuh Subuh Sambung Baca Sambung Baca Sambung Sambung Turu Subuh Jambi Bintu Jamaah Dengan Du Duh 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 Namanya Jamaah Suha Subuh Jambur Sambung Jangan Eman Baca Agur Mari Sambung Baca Agur Wallah Wa'ala Fas Subhan Assalamuala Wa'ala Baca